Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember, sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin, sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Demi Anies Baswedan, Presiden Jokowi sempat menjatuhalkan ulang makan siang bersama Bakal Capres di Istana Kepresidenan pada Senin 30 Oktober. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, usai makan siang bersama Presiden Jokowi. Seluruh Bakal Capres mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berbicara kepada wartawan terkait makan siang bersama Presiden Jokowi. Anies Baswedan mengatakan bahwa sebenarnya undangan makan siang bersama ini sudah dikabari oleh pihak Istana sejak sepekan lalu. Seharusnya makan siang berlangsung pada Minggu 29 Oktober. Namun, Anies Baswedan di hari Minggu sudah ada jadwal kampanye ke Jember sehingga meminta jadwal ulang. Kata Anies Baswedan, untungnya pihak Presiden Jokowi menjadwalkan ulang pertemuan tersebut hingga akhirnya disepakati hari Senin 30 Oktober. Anies pun berterima kasih atas berkenannya perubahan jadwal tersebut. Diketahui belakangan isu netralitas Pilpres 2024 menguat, usai putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming mendaftar sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto. Pasalnya Presiden Jokowi masih menjadi kepala negara aktif di saat putranya menjadi Cawapres. Di tengah isu tersebut, Presiden Jokowi mengundang tiga bakal Cawapres untuk makan siang bersama pada Senin 30 Oktober. Namun demikian, dalam undangan makan siang kali ini, Presiden Jokowi tidak mengundang Cawapres untuk makan siang.